Jumpa lagi di Opini Budiman. Cerita soal polisi seakan tidak kunjung berakhir drama Sambo belum selesai. Kini muncul lagi kisah dari Sumatera Selatan. Itu menyangkut adanya budaya setoran kepada atasan. Yang mengungkapan itu adalah terdakwa dalam kasus swab Dinas PWPR Musi Banyuasin AKBP Dalison. Yang menyebut setiap bulan harus setor keatasannya 300 juta sampai 500 juta sebulan. Pengakuan Dalison itu diucapkan dalam pengadilan tindak pidana korupsi di Palembang pada Rabu 7 September 2022. Pengakuan Dalison itu kemudian ditanggapi oleh Kabit Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Polisi Supriyadi. Seperti dikutip oleh sejumlah portal berita, Supriyadi memastikan tidak ada aliran dana ke institusi, yaitu Polda Sumsel. Namun Supriyadi tidak membantah kalau kemudian dana itu mengalir ke anggota kepolisian. Supriyadi seperti dikutip mengatakan demikian, saya perlu meluruskan tidak ada Polda Sumsel menerima mulai dari 300 sampai 500 juta atau sumbangan apapun terkait pemberitaan di media sosial, media cetak, maupun media online. Pengakuan Dalison itu disampaikan dalam panggung persidangan. Tentunya pengakuan itu harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Bukan juga semata-mata dibantah melalui media. Panggung persidangan juga harus kemudian diimbangi dengan keterangan di persidangan. Menjadi tugas penegak hukumlah untuk mengklarifikasi apakah ada budaya setoran yang terjadi di tubuh kepolisian. Siapapun yang terlibat tentunya juga memang harus ditindak. Skandal Sambo ini membuat rentetan berita-berita dengan nada negatif terus saja terjadi di lingkungan kepolisian. Skandal Sambo mengungkap juga banyak hal termasuk juga pertanyaan-pertanyaan publik soal diagram konsorsium Sambo, konsorsium 303 yang beredar luas di masyarakat melalui media sosial. Diagram itu menyebutkan siapa-siapa saja perwira tinggi kepolisian yang terlibat. Hal itu sempat saya tanyakan kepada Kapolri Jenderal Istio Sikit Prabowo. Kapolri mengatakan memang timnya sedang menyelidiki dan sedang meminta penyelidikan dari PPATK. Masalah judi juga, ini juga kemudian menjadi isu kan. Saya minta tidak ada lagi yang main-main dengan judi, bongkar sampai ke atas. Hati ini saya sudah minta ke teman-teman di PPATK untuk menelusuri rekening-rekening yang ada untuk ditarik, untuk dibongkar ke atas. Jadi ini salah satu bentuk bahwa kita serius. Dan segala macam penyakit masyarakat, saya minta untuk dibersihkan. Saya melihat bahwa pemberantasannya masih belum maksimal. Nah tentunya terkait dengan apakah betul ada konsorsium, saya sudah perintahkan untuk itu diusut tuntas. Memang banyak yang sekarang sedang lari ke luar negeri kan begitu. Tapi saya sudah minta pusut sampai ke atas, begitu didapatkan nama, red notice atau cekal, dan kemudian dari situ kita ungkap. Apakah ada anggota yang terlibat atau tidak. Tapi paling tidak langkah itu saya tidak ragu-ragu, dan itu sudah saya minta untuk betul-betul bisa diungkap. Tapi terkait dengan adanya konsorsium atau tidak kan, kita bicara scientific crime, ya tentunya saya berjalan dari pembuktiannya. Diagram konsorsium 303 Sambu memang patut dijelaskan kepada publik karena menyangkut sejumlah perwira tinggi kepolisian. Kasian jika nama-nama itu kemudian diumbar ke terhadap publik tanpa ada klarifikasi. Tapi jika memang benar, ya tentunya harus ditelusuri apa yang kemudian terjadi. Pada saat saya wawancarai, Kapolri mengatakan juga sudah meminta PPATK untuk meneliti apakah ada aliran dana ke tubuh kepolisian. Kini PPATK telah melaporkan hasil analisis transaksi mencurigakan. Di depan Komisi 3 DPR, Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavan Dana menguatkan, telah menerima laporan terkait transaksi judi online mencapai 155 triliun dari 121 juta transaksi judi online. Banyak pihak yang terlibat bukan hanya kepolisian. Saya juga sempat bertanya kepada bekas Wakil Ketua PPATK. Dalam pengalamannya, ia menyebut bahwa data PPATK itu adalah data elektronik yang sangat-sangat akurat. Tinggal bagaimana penyidik mau menindaklanjuti apakah benar uang itu berasal dari judi online atau bukan? Apakah kemudian ada penegak hukum yang terlibat atau tidak terlibat? Skandal Sambo memang mengungkap beberapa titik lemah dari kepolisian. Misalnya soal kewajiban melaporkan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Termasuk Ferdi Sambo sendiri. Sebagai Kepala Divisi Pro Bank, ternyata laporan kekayaannya juga tidak ada di KPK. Padahal jika merujuk pada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2017 yang dibuat oleh Kapolri Tito Karnavian, disebutkan bahwa anggota Polri yang tidak melaporkan kekayaannya akan dikenai sanksi. Ada juga peraturan Kapolri yang menyebutkan anggota Polri yang memiliki barang-barang mewah atau senilai di atas 500 juta harus melaporkan kepada Propam. Tapi aturan adalah aturan. Aturan tidak punya makna apa-apa jika tak ada niat menegakkannya. Terbukti, Sambo menjadi salah satu contoh sebagai Kepala Divisi Pro Bank yang tugasnya adalah mengawasi disiplin dari Polri juga tidak melaporkan kekayaannya. Publik harus ingat bahwa ada tab MPR nomor 11, MPR 1998 ketika reformasi menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Di situ disebutkan, untuk menghindarkan praktek-raktek korusi, kolusi dan ipotisme, seorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Masalahnya apakah tab MPR yang kemudian diturunkan dalam undang-undang itu ditaati? Jika itu tidak ditaati, lalu kemudian buat apa? Kemudian tab MPR buat apa? Kemudian undang-undang itu dibuat. Kasus Sambo harus jadikan momentum bagi Polri untuk kembali taat pada aturan-aturan, termasuk kewajiban melaporkan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Melaporkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat adalah sinyal awal agar atau untuk menghindarkan bangsa ini terjadinya korupsi. Disitulah kemudian akan bisa diteteksi. Pembenaan total rasanya perlu segera dilakukan. Apakah betul jika memang terjadi budaya-budaya setoran sebagaimana kesaksian AKBP Dallison? Langkah-langkah pembenaan total itu perlu dilakukan agar polisi kembali bisa meraih kepercayaan publik. Terima kasih telah menonton!